Yes, luar biasa. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh mendengar kesaksian, memuji, menyembah nama Tuhan dengan lebih dasyat lagi. Karena kita kedatangan satu saudara kita yang luar biasa. Langsung saja kita panggilkan Kak Doni Sivarani. Saya persilakan. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita yang dasyat. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat hari minggu. Selamat siang Tuhan. Memberkati kita semua ya. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak. Salam kenal Bapak Gembala kita. Terima kasih juga buat Best Church yang sudah mengundang saya. Kesempatan bisa melayani siang hari ini luar biasa. Mungkin ini juga ada beberapa Bapak Ibu yang baru pertama kali ya. Ketemu dengan wajah saya. Oke, nama saya Doni Sivarani. Saya cerita sedikit background saya. Saya penyanyi dan puji Tuhan siang hari ini saya mau bernyanyi buat Tuhan Yesus ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu mungkin kalau cuma tahu nama gitu ya kayaknya siapa kayak kenal. Apalagi sudah beberapa tahun gitu ya. Mungkin jarang di TV, saya banyak di off air gitu ya. Kemudian juga karena pandemi juga ada yang mengembang ke samping mungkin ya. Jadi ada banyak yang berubah Bapak Ibu. Untuk itu ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang ya. Dulu saya ada pujian tahun 2003. Kalau Bapak Ibu mudah-mudahan ingat ya. Pujian ini lumayan didik. Walau badai menghadap, mudah-mudahan ada yang tahu. Ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdoa kita lewati jalan yang berikut saja. Terima kasih Ibu. Ada satu orang yang di pojok gitu ya. Dia tahu gitu ya. Yang lain mungkin ada yang tahu kan? Tahu gak? Tahu puji Tuhan ya. Oke. Dahulu walau badai mengadang, dahulu mungkin manusia bodoh ya. Wah kalau manusia bodoh itu lagu karoke bapak-bapak gitu ya. Oke. Siang hari ini saya mau katakan saya bukan lagi manusia bodoh. Tapi saya manusia pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu beberapa minggu yang lalu ada seorang teman bicara curhat ceritanya ya. Sama dengan saya. Dia bilang bahwa mungkin karena terlalu banyak persoalan dalam hidupnya. Dia sampai bilang, Bang Doni. Karena saya orang Batak ya dipanggil Bang ya. Bang Doni. Saya bingung ngomong sama Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa hidup dia sudah terlalu banyak kepahitan sampai dia bilang dia marah sama Tuhan Yesus. Waktu itu saya kaget ya. Sampai itu terucap di depan saya gitu. Ada seseorang yang begitu kenal saya. Dia bilang gitu. Saya bilang, kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Iya. Karena sepertinya Tuhan tidak menjawab setiap doa-doa saya. Dia bilang, saya sudah berusaha gitu ya. Tapi sepertinya Tuhan gak wujudkan semua. Sampai ke keluarganya juga gak mendukung. Sampai akhirnya dari kepahitan tersebut dia sampai bilang bahwa dia gak percaya Tuhan Yesus. Dan waktu saya bilang, jangan seperti itu bro. Dia bilang, datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Dia sampai bilang, saya gak tahu berdoa bagaimana. Wow, saya kaget lagi gitu ya. Dia sampai ngomong kayak gitu. Jadi betul-betul sudah sedemikian pahitnya kehidupan yang dia rasakan. Saat itu hati saya ternyuh gitu. Tuhan Yesus, wow luar biasa ya. Saya gak, walaupun dia sudah cerita saya gak pernah tahu apa yang sudah mungkin dia rasakan bertubi-tubi sampai dia bilang kayak gitu ya. Kita sering ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada di beberapa kita juga sering mengalaminya. Apalagi kemarin pandemi semua diswitch sedemikian 180 derajat. Yang kehidupannya adem, ayem, tentrem, damai sejahtera. Tiba-tiba langsung seluruh dunia mengalami pandemi. Kita kenalan sama yang namanya virus Corona. Kemudian ada mungkin yang sudah mengalaminya. Saya juga akhir Maret kemarin mengalaminya. Dan puji Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan buat saya untuk nafas kehidupan saat ini. Bapak Ibu ya. Kembali lagi saya cerita sama temen saya itu tadi. Dia bilang kayak gitu. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Iya sepertinya gak ada yang berhasil. Bapak Ibu Sudara sekalian kadang kita melihat bahwa itu sesuai dengan perspektif kita ya. Kita sudah berusaha. Saya sudah berusaha. Tapi apakah memang benar sudah berusaha? Berusahanya ini andalkan kekuatan kita manusia atau andalkan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Sudara sekalian ya. Lewat peristiwa tersebut saya kembali diingatkan bahwa dalam hidup ini kita terkadang mengalami banyak sekali badai yang mengadang problem, masalah luar biasa. Sampai kita marah sama Tuhan. Sampai kita gak tau cara berdoa. Sampai saya bilang bro berdoa itu simple kok. Sama seperti anak kecil yang berseru kepada Bapaknya. Seseorang yang gak tau dan minta diberitahu. Seseorang yang gak tau jalan mau kemana apa yang harus dia usahakan. Kita doa sama orang tua kita, Bapak kita. Cerita aja sedemikian. Gak usah sok-sok bagus. Gak usah sok-sok bertile-tile biar kelihatan yang rohani gitu ya. Dulu saya pernah loh Bapak Ibu Sudara sekalian. Beberapa tahun yang lalu saat hidup saya diubahkan sama Tuhan Yesus. Dan saya mau ambil keputusan untuk wah saya mau melayani Tuhan Yesus. Saya ingin terlihat wah di depan dunia. Tanpa saya berpikir bahwa yang saya butuhkan adalah saya ingin dekat sama Tuhan Yesus. Kadang Bapak ya tadi pagi luar biasa. Sharing firmannya. Kadang kita fokus sama yang namanya muzizat ya Pak ya. Berkat. Padahal kita lupa siapa. Kita seharusnya fokus sama yang pemberi berkat. Yang pemberi muzizat ya Bapak Ibu ya. Tapi kita suka melihat kesitunya dulu. Endingnya dulu gitu ya. Mari Bapak Ibu Sudara sekalian kita lebih lagi melekat sama Tuhan Yesus. Kita tanya sama Tuhan Yesus apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita ini luar biasa baik Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah sampai kita maki-maki. Saya sedih loh waktu ada teman saya bilang kayak gitu gitu ya. Dan akhirnya saya bilang oke kita doa sama Tuhan pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Kadang kita sebagai manusia kita suka instan ya maunya ya. Maunya langsung berhasil. Maunya langsung berubah. Kita nikmati proses yang daripada Tuhan Yesus ini ya. Karena saat kita mengalami Tuhan Yesus dalam proses tersebut. Wow luar biasa. Itu akan menjadi kesaksian hidup kita. Dan orang di sekitar kita bisa melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari siang hari ini kita introspeksi. Wow Tuhan terima kasih buat segala kebaikanmu. Saya masih bisa duduk enak di gereja, kena AC gitu ya. Banyak di luar kita yang mungkin harus bekerja. Mencari sesuap nasi. Mungkin tidak punya tempat yang nyaman gitu ya. Tapi mereka harus berkutar dengan pahitnya kehidupan. Mari Bapak Ibu kita lebih lagi bersyukur buat segala kebaikan Tuhan Yesus ya. Jika saat ini kita masih diberi kesempatan. Mari kita boleh menjadi saluran berkat ya. Dimanapun berada Tuhan Yesus bisa pakai hidup kita. Saya mau menaikkan pujian. Pujian dimana lewat peristiwa teman saya tadi. Bro jangan putus harapan. Kita masih punya Tuhan Yesus ya. Kau lah harapan. Bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalan di hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau lah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku dengan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku. Ku dapat jalani hidupku. Ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau lah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Pertolonganku datang darimu. 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 Haleluya. Haleluya. Suara-suara buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Jam-jam siang gini jam-jam agak dramatis ya. Sudah makan Bapak Ibu saudara sekalian? Sudah dari rumah tadi? Belum ya? Waduh kenapa ya itu ya? Oke. Walaupun mungkin perut lapar atau yang sudah kenyang. Kita tetap ya semangat dalam menguji Tuhan Yesus ya. Amen ya. Kita fokus sama Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan Yesus ya. Pokoknya hari-hari ini kita jangan. Walaupun kita diberikan kesejahteraan, damai sejahtera. Wah Bapak Ibu jangan tenang-tenang aja ya. Kita akan banyak sekali menerima. Orang Kristen itu harus punya iman yang luar biasa ya Pak ya tadi ya. Nanti akan ketemu badai, masalah atau apapun. Itu yang jelas saat kita diproses sama Tuhan Yesus. Siap Tuhan. Aku yakin bersama dengan Tuhan Yesus endingnya akan beroleh kemenangan ya. Amin. Haleluya. Mari kita ketinggikan namamu Tuhan Yesus. Jadilah padaku, mendurut firmanmu. Dalam kehendakmu, ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu, dalamnya hatiku. Segenap jiwaku, merindukanmu. Ketinggikan namamu, mengatasi bumi. Sebab kasih setiapmu, sampai ke langit. Ketinggikan namamu, tuanku yang baik. Jadilah padaku, mendurut firmanmu. Dalam kehendakmu, ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu, dalamnya hatiku. Ketinggikan namamu, mengatasi bumi. Sebab kasih setiapmu, sampai ke langit. Ketinggikan namamu, tuanku yang baik. Kemuliaanmu, yang tadi hidupku. Ketinggikan namamu, ku tinggikan namamu. Mengatasi bumi, sebab kasih setiapmu. Sampai ke langit. Ketinggikan namamu, tuanku yang baik. Kemuliaanmu, yang tadi hidupku. Ketinggikan namamu, mengatasi bumi. Ketinggikan namamu, mengatasi bumi. sampai ke langit ku tinggikan namamu celanku yang baik kemundaanmu kata di hidupku ku tinggikan namamu mengatasi bumi sebab kasih setiamu sampai ke langit ku tinggikan namamu tuanku yang baik kemundaanmu oh 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 kemundaanmu nyata di hidupku di hidupku di hidupku di hidupku liriknya dan waktu saya bikin liriknya mungkin karena saya dari kecil ya saya denger puji-pujian kita orang kristennya ketemunya kata-kata badai untuk jadi kekuatan kita ya nah itu mungkin nempel ya dalam otak saya jadi saat saya dikasih kesempatan untuk bikin lirik saya pingin walau badai mengadang dan puji Tuhan lagu tersebut ya sampai sekarang malah kadang kalau lagi pelayanan saya ubah ya lagunya walau badai mengadang ingatlah Yesus selalu setia dalam hidup kita ya luar biasa mari kembali lagi kita selalu dekat sama Tuhan kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan Yesus ya mau apapun pergumulan kita Tuhan akan bantu kita untuk kuat untuk harap dia adalah sumber pengharapan kita ya untuk itu jangan tanya yang lain jangan cari jawaban sampai kemana ke gunung kawi atau ke pohon atau kemana kemana atau ke manusia ya ke orang pintar ya wah gak ada itu itu cuma istilah orang pintar ya oke kita tanya sama Tuhan Yesus yang punya jawaban atas hidup kita kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku tak seorang pun dapat menolongku hanya Yesus jawaban hidupku kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku tak seorang pun dapat menolongku tak seorang pun dapat menolongku hanya Yesus jawaban hidupku bersama dia bersama hatiku hatiku damai walau tanang lembah kegelapan bersama dia bersama dia hatiku tenang walau hidup dan ku tantangan tak satu pun dapat menghiburku tak seorang pun dapat menolongku hanya Yesus jawaban hidupku saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kita persiapkan hati kita sebelum kebenaran firman kita siapkan hati kita lebih lagi menguji Tuhan Yesus ya seperti kata pujian ini ya dimana pun berada jawaban hidup kita cuman Tuhan Yesus ya mari lagi lebih lagi buat Tuhan Yesus mujinya terima kasih terima kasih